Para hadirin dan hadirat serta para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di malam hari yang berbahagia ini Di penanggalan tanggal malam tanggal 14 dari bulan Jumad al-Ula tahun 1438 Hijriah Kembali kita sekalian mengkaji dan mendalami dari petunjuk-petunjuk Nabi Ali Salatu Wasalam Dalam kajian kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad Para hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membahas tentang petunjuk Nabi SAW di dalam menyikapi non-muslim Bagaimana Nabi SAW memperlakukan mereka Dan tema ini adalah menjadi sebuah tema yang sangat penting untuk kita ketahui bersama Terkhusus kita sekalian yang hidup di negeri yang mengangkat syiar atau moto binika tunggal ika Banyak dari kalangan ikhwan atau akhwat Mereka berpandangan bahwasannya Penerapan sistem muamalah Terhadap non-muslim di negeri kita Sama dengan penerapan Bagaimana seorang muslim bermuamalah Dalam batasan tertentu Di negara-negara Jazirah Arab misalnya Karena seyugianya ada perbedaan Karena Nabi SAW beliau telah berwasiat Di akhir hayat beliau Tetapi kemudian bagaimana Petunjuk Nabi SAW di dalam menyikapi non-muslim Sebelum turunnya Petunjuk dari Nabi SAW tersebut Di akhir hayatnya Sebelum dan setelah daulah islamiyah berdiri di Madinah Sebelum ada perintah untuk Mengusir Yahudi Nasrani Apalagi musyrikin dari Jazirah Arab Saat ini ada sebagian dari kalangan Saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri kita yang kita cintai ini Seakan mereka tidak mau memberikan ruang kepada non-muslim Seakan non-muslim tidak boleh hidup di NKRI Apakah ini adalah merupakan Petunjuk atau apakah ini adalah sebuah ajaran Yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Apabila kita cermati Risalah Muhammadiyah Atau risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Makan saya akan kita dapatkan bahwa risalah beliau Risalah Islam Senantiasa menanamkan kepada kita sekalian Nilai-nilai kehormatan Kemanusiaan Atau dengan bahasa kita Bagaimana Islam Menjaga Nilai-nilai hak asasi manusia Islam telah menjunjung tinggi hak asasi manusia Karena di dalam pandangan agama kita yang mulia ini Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi SAW Bahwa semua manusia adalah anak cucu Adam Semuanya Sama Muslim Non-Muslim Semua anak cucu Adam Kecuali mereka yang berpendapat bahwa manusia itu dari kerak Yaitu berarti Keturunan kerak mereka Yang berpendapat seperti itu Adapun kita Akidah kita mengatakan bahwasannya Seluruh manusia Kullukum Min Adam Masing-masing kita adalah dari anak cucu Adam Dan Allah SWT Telah memuliakan seluruh anak cucu Adam Semuanya Tanpa terkecuali Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Isra Ayat 70 Allah SWT berfirman Dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam Coba lihat disini disebutkan Muslim atau non-Muslim Semua Walakad karamna bani Adam Wahamalnahum fil barri wal bahar Dan telah kami bawa mereka di daratan dan di lautan Warazaknahum minat tayyibat Dan kami berikan kepada mereka Rizki Dari yang baik Wafadhalnahum ala kathirim mimman khalaqna tafzila Dan kami utamakan mereka Siapa? Muslim atau non-Muslim? Semua Semua manusia Wafadhalnahum ala kathirim mimman khalaqna tafzila Dan telah kami berikan keutamaan kepada mereka Dari kebanyakan makhluk ciptaan kami Kata Allah SWT Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT Oleh sebab itu Dalam kapasitasnya sebagai manusia Maka baik Muslim atau non-Muslim sama di hadapan Allah Dia adalah manusia Ada pun tentu yang membedakan antara satu dengan yang lainnya di hadapan Allah SWT adalah keimanan dan ketakuan mereka Serta perangai dan budi pekerti akhlak mereka Oleh sebab itulah Nabi SAW Betapa beliau SAW sangat menjunjung tinggi prinsip ini Jadi dalam kapasitasnya sebagai manusia Muslim dan non-Muslim sama di hadapan Allah Walakud karamna bani Adam Lalu kemudian nanti diantara manusia itu sendiri Terjadilah kemudian tafawud Tingkatan-tingkatan yang itu ditentukan dengan iman dan taqwa seseorang Allah SWT berfirman Inna akramakum indallahi atkakum Namun coba kita lihat beberapa petunjuk Nabi SAW Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW beliau bersabda Nabi SAW beliau bersabda Apabila lewat kehadapan kalian jenazah Lihat bukan jenazah muslim saja loh Apabila lewat kepada kalian jenazah Maka berdirilah Sampai Jenazah tersebut melewati kalian Mengapa kita mesti berdiri Ketika jenazah lewat di hadapan kita Untuk menghormati Untuk menghormatinya Karena walau bagaimanapun Dia adalah dari Al-jinsul basyari Dari jenis manusia seperti kita sekalian Ikhwat al-iman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Oleh sebab itu Suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya Sedang duduk Tiba-tiba kemudian lewat Jenazah Yahudi Yang ditandu Akhirnya kemudian Rasulullah SAW Beliau berdiri Para sahabatnya saat itu mengatakan Innaha jenazatu Yahudi Wahai Rasulullah Jenazah yang baru lewat Ini jenazah Yahudi Rasulullah SAW Kemudian beliau bersabda Alaysat nafsan Bukankah jenazah Yahudi Ini juga adalah dari Jiwa Artinya dari jenis manusia Ikhwat al-iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Oleh sebab itulah Nabi SAW Beliau menjenguk Orang yang sakit Dari kalangan non-muslim Sebagaimana Nabi SAW Telah menjenguk Abu Talib Fahaman Nabi SAW Yang notabirinya seorang musyrik Sedangkan Abu Talib Saat itu dalam keadaan sakit Nabi SAW Juga menjenguk Seorang pemuda Yahudi Yang dalam keadaan sakit Tentu ini semua Menjelaskan kepada kita sekalian Bagaimana semestinya Kita sekalian bermuamalah Dengan non-muslim Pembahasan ini saya katakan Adalah menjadi pembahasan Yang sangat penting Untuk kita ketahui bersama Karena kita saat ini hidup Bukan di sebuah Negara Islam Yang terletak Di Jazirah Arab Kita saat ini Di wilayah NKRI Dimana hidup di dalamnya Berbagai macam suku bangsa Etnis Golongan Agama Sehingga kemudian Petunjuk-petunjuk Nabi SAW Seputar masalah ini Harus kita ketahui Dengan Sangat cermat Ikhwata liman yang dimuliakan Oleh Allah SWT Nabi SAW Juga memenuhi Hak-hak ketetanggaan Bersama dengan mereka Nabi SAW Beliau bersabda Khairul ashabi indallahi Khairuhum Lisohibihi Sebaik-baik Teman Di antara kalian Adalah teman Yang paling baik Kepada temannya Dan sebaik-baik Tetangga Di antara kalian Adalah orang yang Paling baik Kepada tetangganya Disini disebutkan Temannya ini Muslim atau non-muslim Tetangganya ini Muslim atau non-muslim Umum Hadis yang mulia ini Berlaku Walau kemudian Teman kita Atau tetangga kita Adalah seorang Non-muslim Tetap Kita harus Berbuat baik Kepadanya Ikhwata iman Yang dimuliakan Oleh Allah SWT Bahkan Nabi SAW Beliau memberikan Kebebasan yang Sangat luar biasa Terhadap Kalangan non-muslim Yang hidup di Madinah Saat itu Sekalipun mereka Tidak mengikuti Da'wah Dan risalah Yang dibawa oleh Nabi SAW Nabi SAW Mencontohkan Kepada kita Sikap toleransi Yang super tinggi Yang harus kita Fahami bersama Contoh misalnya Bagaimana Nabi SAW Beliau mengamalkan Firman Allah SWT La ikraha fid din Tidak boleh Ada pemaksaan Di dalam agama Ini adalah Merupakan Sebuah kaedah umum Yang Allah SWT Sebutkan Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 256 Ayat yang mulia ini Memberikan pesan Kepada seluruh Umat manusia Di seluruh dunia Bahwa Jangan pernah Mengajari Kepada umat Islam Tentang Makna toleransi Jangan pernah Mengatakan Kepada umat Islam Bahwa mereka itu Adalah Anti kebinekaan Sebagaimana Yang dituduhkan Saat ini Ya Siapa sebenarnya Yang anti kebinekaan Amerika Trump Ya Yang mereka Banggakan Itu bagaimana Sikap mereka Saat ini Kepada kaum muslimin Sebenarnya Yang tidak toleran Itu siapa Yang anti kebinekaan Itu siapa Ya Ikhwatal iman Yang dimuliakan Oleh Allah SWT Sekalipun Nabi SAW Dan para sahabatnya Meyakini Bahwasannya Agama yang Dianut oleh mereka Yaitu Islam Sebagai agama Yang benar Dan merupakan Agama Yang Menyempurnakan Agama-agama Yang dibawa oleh Para nabi dan Rasul sebelumnya Akan tetapi Walau demikian Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Dan para sahabatnya Tidak pernah Memaksa Seorang pun Juga Untuk Masuk Kedalam Agama ini Dengan Tanpa Adanya Kesadaran Dan Kerelaan Orang tersebut Oleh sebab itu Nabi SAW Beliau bersabda Allah SWT Berfirman Tidak perlu manusia Dipaksa Untuk masuk Kedalam agama Allah Karena Sudah jelas Mana jalan Petunjuk Mana jalan Yang menyimpang Itu sudah jelas Kalau sudah jelas Gamlang Tidak perlu Kemudian Orang paksa Kalau tidak Mau Kata orang Jawa Ya wis Kalau tidak Mau ikut Ya sudah Itu Tanggung jawab Anda Di hadapan Allah SWT Oleh sebab itu Tidak boleh Ada seorang pun Yang memaksa Non muslim Untuk masuk Kedalam Islam Sekalipun Seorang Ayah Yang menginginkan Kebaikan Pada anaknya Yang kafir Tidak boleh Bagi seorang Ayah Untuk memaksa Anaknya Masuk Kedalam Agama Allah Tapi Kewajibannya Adalah Apa Menjelaskan Ajaran Agama Ini Kepadanya Tapi Kemudian Apabila Dia Tidak Mau ikut Maka Tidak Boleh Dipaksa Ya Oleh Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alih Wasallam Beliau Telah Melarang Kita Sekalian Untuk Memaksa Non muslim Masuk Kedalam Agama Kedalam Agama Allah SWT Yang kita Cintai Allah SWT Berfirman Di dalam Surat Yunus Ayat 99 Allah SWT Berfirman Sungguh Seluruh Manusia Di muka Bumi Ini Semuanya Akan Beriman Kalau Allah Mau Lalu Kemudian Allah SWT Berfirman Apa Anta Tukrihun Nas Hatta Yakunu Muminin Lalu Apakah Kamu Akan Memaksa Manusia Untuk Beriman Jadi Allah SWT Melarang Mengingkari Mereksa Yang Mereka Yang Memaksakan Kehendak Agar Non muslim Masuk Kedalam Agama Allah SWT Ini Ikhotal Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah SWT Jadi Tidak Perlu Kita Paksakan Yang Penting Kita Menjelaskan Ikhotal Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah SWT Ya Islam Tidak Hanya Memberikan Kebebasan Kepada Non muslim Untuk Hidup Di Negeri Kau Muslimin Jadi Jangan Takut Yang Non muslim Kalau Seandainya Indonesia Ini Menerapkan Syariah Ya Semoga Dimasa Akan Datang Jangan Takut Dan Tidak Perlu Khawatir Kenapa Karena Hak-hak Mereka Akan Dilindungi Secara Penuh Secara Mutlak Islam Tidak Hanya Memperbolehkan Non muslim Untuk Hidup Di Dalam Negara Islam Bahkan Islam Melindungi Dan Memperbolehkan Non muslim Untuk Mempraktikan Non muslim Mempraktikan Agama Mereka Di Dalam Negara Islam Dilindungi Oleh Negara Islam Dan Islam Juga Menjaga Tempat Tempat Peribadatan Mereka Oleh Sebab Itu Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Telah Melarang Para Sahabatnya Untuk Melakukan Perusakan Terhadap Tempat Tempat Peribadatan Agama Lain Ya Dan Ini Juga Yang Diterapkan Oleh Para Khulafa Or Rashidin Orih Para Khalifah Setelah Wafatnya Nabi Alihi Salatu Wasallam Dan Mereka Senantiasa Berwasiat Kepada Setiap Ekspedisi Dan Pasukan Yang Mereka Kirim Untuk Tidak Pernah Melakukan Perusakan Terhadap Tempat Tempat Peribadatan Agama Lain Ya Tidak Dengan Menghancurkannya Merobohkannya Atau Membakarnya Sebagaimana Mereka Pun Diperbolehkan Di dalam Aturan Negara Islam Untuk Mempraktikan Beberapa Adat Dan Budaya Atau Syariat Agama Mereka Dalam Batasan Batasan Tertentu Sebagaimana Misalnya Dalam Perkara Pernikahan Perceraian Dan Misalnya Ikhwatal Iman Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Juga Risalah Yang dibawa Oleh Nabi Sallallahu Ali Wasallam Ini Telah Memerintahkan Kepada Kita Sekalian Untuk Berpegang Teguh Pada Konsep Al-Adil Konsep Keadilan Ya Dan Konsep Bersikap Dan Berlaku Adil Tidak Hanya Diberlakukan Pada Kau Muslimin Termasuk Juga Kepada Non Muslim Manakala Kita Cermati Dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Surat An-Nisa Ayat 58 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Inna Allah Ya'murukum Antu Addul Amanati Ila Ahliha Wa Iza Hakamtum Bainan Nasi Antah Kumu Bil Adil Sesungguhnya Allah Telah Memerintahkan Kepada Kalian Untuk Memberikan Setiap Amanat Kepada Pemiliknya Wa Iza Hakamtum Bainan Nas Dan Apabila Kalian Memerintah Di Tengah Tengah Manusia Antah Kumu Bil Adil Maka Hendaklah Kalian Menegakkan Keadilan Ikhwatal Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Sallallahu Alih Wasallam Mengamalkan Ayat Yang Mulia Ini Dengan Penuh Sempurna Nabi Sallallahu Alih Wasallam Tengah Masyarakat Madinah Yang Dipimpinnya Saat Itu Dengan Tanpa Beliau Alih Sallallahu Wasallam Melihat Kepada Latar Belakang Apa Suku Dan Budaya Mereka Warna Kulit Dan Bahasa Mereka Bahkan Rasul Sallallahu Alih Wasallam Dalam Menegakkan Keadilan Tidak Melihat Background Dan Latar Belakang Agama Mereka Semua Ditegakkan Keadilan Apabila Ada Seorang Mumin Yang Mengzalimi Yahudi Saat itu Maka Dipastikan Nabi Sallallahu Alih Wasallam Akan Membela Yahud Dan Itu Tidak Terjadi Kecuali Pada Agama Yang Kita Cintai Ini Ikhut Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Kita Lihat Bagaimana Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Juga Telah Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 42 Dan Jikalau Engkau Menegakkan Hukum Maka Tegakkanlah Hukum Itu Dengan Penuh Keadilan Karena Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencintai Orang Yang Menegakkan Keadilan Oleh Sebab Itu Nabi Sallallahu Alih Wasallam Beliau Telah Memberikan Contoh Bagaimana Menegakkan Keadilan Di tengah-tengah Non-Muslim Ibnul Qayyim Rahimahullah Di dalam Kitab Zadul Ma'ad Memberikan Beberapa Contoh Perlindungan Yang Diberikan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Kepada Non-Muslim Demi Tegaknya Hak-hak Mereka Di antaranya Misalnya Adalah Sabda Nabi Sallallahu Alih Wasallam Ya Dalam Menjaga Hak-hak Seorang Mu'ahad Seorang Non-Muslim Yang Berkewarganegaraan Negara Non-Muslim Namun Antara Negara Dia Dengan Negara Islam Memiliki Hubungan Bilateral Nabi Sallallahu Alih Wasallam Beliau Bersabda Man Katala Mu'ahidan Aum Mu'ahadan Lam Yarih Raihatal Jannah Wa Inna Rihaha Layujadu Min Masirati Arba'ina Ama Barang 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 Siapa Yang Membunuh Seorang Non-Muslim Mu'ahad Yang Negaranya Memiliki Hubungan Bilateral Dengan Negeri Kaum Muslim Maka Dia Tidak Akan Mencium Baunya Surga Padahal Sesungguhnya Baunya Surga Itu Dapat Tercium Dari Sejak 40 Tahun Perjalanan Misalkan Indonesia Katakanlah Kita Anggap Sebagai Negara Islam Kita Punya Hubungan Bilateral Dengan Australia Negara Kafir Manakala Ada Warga Australia Datang Ke Negeri Kita Lantas Kemudian Dibunuh Oleh Salah Seorang Kaum Muslimin Maka Diancam Dengan Hadis Ini Sederhananya Seperti Itu Ikhwatan Iman Yang Dimuliakan Alu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Coba Lihat Juga Sabda Nabi Sallallahu Alih Wasallam Dalam Sebu Hadis Rasulullah Sallallahu Bersabda Tanpa Haknya Maka Akulah Yang Akan Menjadi Lawannya Pada Hari Kiamat Nabi Sallallahu Akan Membelak Non Muslim Yang Muahid Apabila Dia Terdolimi Aman Kan Ikhwatan Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Sallallahu Alih Wasallam Juga Kita Lihat Apa Yang Disebutkan Oleh Al-Imam Ibn Qayyim Di Dalam Zadul Ma'ad Beliau Mengatakan Ya Di Antara Petunjuk Nabi Sallallahu Alih Wasallam Dalam Menyikapi Atau Dalam Bermuamalah Dengan Non Muslim Baik Dalam Keadaan Dame Dalam Keadaan Perang Semuanya Diatur Bagaimana Kita Bermuamalah Dengan Ahlul Kitab Bagaimana Kita Bermuamalah Dengan Mushrikin Bagaimana Kita Bermuamalah Dengan Munafiqin Nabi Sallallahu Alih Wasallam Menjelaskan Sejumlah Hadis Diantaranya Adalah Misalnya Sabda Nabi Sallallahu Assalam Dimmatul Muslimina Wahidah Yas'abiha Adnahum Tanggungan Atau Perjanjian Kau Muslimin Itu Satu Semuanya Berusaha Untuk Merealisasikannya Andaikan Ada Salah Satu Dari Warga Negara Republik Ini Misalkan Memberikan Suwaka Kepada Seorang Non-Muslim Kemudian Diumumkan Kepada Seluruh Kaum Muslimin Maka Tidak Boleh Ada Satu Warga Negara Negeri Ini Pun Yang Melanggar Suwaka Yang Telah Diberikan Oleh Warga Negara Ini Yas'a Kata Nabi Sallallahu Yas'a Biha Adanahum Faman Ahfaro Musliman Barang Siapa Yang Melanggar Perjanjian Seorang Muslim Artinya Tidak Komitmen Atau Tidak Memenuhi Perjanjian Yang Telah Dibuat Oleh Saudaranya Muslim Dengan Non-Muslim Fa'alayhi La'natullah Wal Mala'ikah Wa'an Nasi Ajma'in La'yakbal Allah Minhu Yawmal Qiyamati Sarfan Wala Adalah Maka Barang Siapa Yang Melanggar Perjanjian Yang Telah Dibuat Oleh Seorang Muslim Maka Maka Atasnya Laknat Dari Allah Para Malaikatnya Dan Seluruh Manusia Dan Pada Hari Kiamat Kelak Kata Rasulullah Allah Tidak Akan Menerima Darinya Amalan Wajib Dan Amalan Sunnah Ya Ikhwatan Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Juga Nabi Sallallahu Alih Wasallam Beliau Telah Bersabda Barang Siapa Yang Telah Memberikan Suaka Kepada Seorang Non Muslim Lalu Kemudian Ada Dari Kalangan Qaw Muslimin Yang Membunuhnya Maka Kata Nabi Sallallahu Anab Beri Minal Katil Aku Berlepas Diri Dari Si Pembunuh Tersebut Ikhwatan Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Nabi Sallallahu Alih Wasallam Berada Di Madinah Non Muslim Yang Tinggal Di Madinah Itu Ada Tiga Golongan Ada Tiga Golongan Yang Hidup Di Madinah Tiga Golongan Ini Diperlakukan Berbeda Oleh Nabi Sallallahu Alih Wasallam Golongan Yang Pertama Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Beliau Mengatakan Walamma Qadimal Madinah Saral Kuffaru Ma'ahu Salah Satu Asnaf Tatkala Nabi Sallallahu Datang Ke Madinah Maka Orang-orang Kafir Menjadi Tiga Kelompok Kelompok Pertama Adalah Orang-orang Non-Muslim Yang Melakukan Perjanjian Dengan Nabi Sallallahu Alih Wasallam Dan Mereka Berkomitmen Untuk Tidak Memberikan Loyalitas Kepada Musuh Kepada Musuh Nabi Sallallahu Alih Wasallam Jadi Dia tinggal Di Madinah Melakukan Perdamaian Dengan Nabi Sallallahu Kemudian Mereka Komitmen Untuk Tidak Melakukan Persekutuan Dengan Orang-orang Yang Memusuhi Nabi Sallallahu Alih Wasallam Dan Para Sahabatnya Ini Kelompok Pertama Dan Ini Kelompok Yahud Kelompok Yang Kedua Ada Yang Kita Kenangan Istilah Piagam Madinah Waqismun Harabuhu Dan Kelompok Yang Kedua Adalah Kaum Yang Memerangi Nabi Sallallahu Alih Wasallam Ya Dan Yang Ketiga Adalah Satu Kaum Lam Yusalihuhu Walam Yuharibuhu Ada Kelompok Non Muslim Yang Tidak Memeranginya Dan Tidak Pula Melakukan Perdamaian Dengan Nabi Sallallahu Alih Wasallam Akan Tetapi Mereka Melakukan Sikap Adamul Hin'i Inhiyaz Seakan Akan Mereka Itu Non Blok Dan Pada Umumnya Dari Kalangan Orang Orang Munafik Kalaupun Seandainya Mereka Masuk Islam Maka Mereka Pun Masuk Islam Ya Dengan Pura Pura Lalu Kemudian Tadkala Nabi Sallallahu Alih Wasallam Melihat Perkembangan Perkembangan Islam Dan Mana yang Memberikan Kemaslahan Kepada Mereka Barulah Mereka Menentukan Sikap Ikhwat Aliman Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kepada Nilai-nilai Keadilan Islam Di dalam Bermuamalah Terhadap Non-Muslim Ikhwat Aliman Yang dimuliakan Rasul Sallallahu Wa Ta'ala Risalah Islam Yang dibawa Oleh Nabi Kita Muhammad Ali Sallallahu Assalam Juga Mengajarkan Kepada Kita Sekalian Untuk Tidak Pernah Menganiaya Siapapun Juga Selama Dia Itu Manusia Maka Islam Tidak Pernah Mentolelir Penganiayaan Ya Penyiksaan Dan Semisalnya Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Beliau Alihi Salatu Wasallam Telah Bersabda Inna Allah Azzawajal Yu'adhibu Alladhina Yu'adhibunan Nasa Fid Dunia Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menyiksa Setiap Orang Yang Menyiksa Manusia Di Dunia Bukan Disebutkan Sesungguhnya Allah Menyiksa Setiap Orang Yang Menyiksa Muslim Di Dunia Tetapi Allah Akan Menyiksa Kata Nabi Setiap Orang Yang Menyiksa Manusia Di Dunia Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ketika Beliau Berjihad pun Beliau Mengatakan Apabila Kalian Membunuh Maka Bunuh Dengan Baik Ketika Rasulullah Sallallahu Mengutus Para Mujahidin Ketika Berperang Rasulullah Sallallahu Sallallahu Pun Melarang Untuk Melakukan Muslah Melarang Untuk Melakukan Mutilasi Sementara Yang kita Saksikan Saat Ini Pada Kelompok Lain Penganut Agama Lain Bagaimana Mereka Memperlakukan Kaum Muslimin Seperti Yang Terjadi Di Palestina Yang Terjadi Di Suria Yang Terjadi Di Myanmar Mereka Yata Fannanun Kata Orang Arab Mereka Seakan Menikmati Keanekaragaman Berbagai Macam Bentuk Penyiksaan Yang mereka Lakukan Terhadap Kaum Muslimin Di Jaring Sosial Tadi Saya Lihat Bagaimana Penyiksaan Yang Dilakukan Oleh Seorang Tentara Myanmar Terhadap Kaum Muslimin Yang Mereka Siksa Mereka Bariskan Ratusan Orang Laki-laki Perempuan Anak-anak Sementara Salah Seorang Di Antara Mereka Melakukan Hal Itu Sambil Selfie Dan Bangga Tertawa-tawa Padahal Mereka Adalah Penganut Sebuah Agama Yang Kata Mereka Adalah Agama Yang Penuh Dengan Kedamaian Dan Cinta Damai Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Nabi Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Telah Menjaga Hak-hak Setiap Manusia Muslim Dan Kau Muslimin Dan Non Muslim Terjagalah Jiwa Mereka Kehormatan Mereka Darah Mereka Dan Harta Benda Mereka Semuanya Terjaga Di bawah Kepemimpinan Negara Islam Yang Dipimpin Nabi Sallallahu Sallam Saat Pengajaran Atau Inti Ajaran Yang Telah Dikokohkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Bagi Kita Sekalian Adalah Konsep Al-Muamalah Al-Hasanah Konsep Bagaimana Kita Bermuamalah Dengan Baik Dengan Setiap Orang Oleh Sebab itu Nabi Sallallahu Sallam Beliau Bersabda Sesungguhnya Aku Tidaklah Diutus Oleh Allah Kecuali Untuk Menyempurnakan Akhlak Di dalam Riwayat Yang lain Sesungguhnya Aku Tidaklah Diutus Kecuali Untuk Menyempurnakan Akhlak Yang Mulia Oleh Sebab itu Keutamaan Akhlak Nabi Sallallahu Alih Sallam Dan kemuliaannya Tidak hanya Berlaku Bagi Muslim Tetapi Juga Bagi Non Muslim Ikhwat Aliman Yang Dimuliakan Oleh Allah Sallam Kita Lihat Bagaimana Taayush Kehidupan Sosial Yang Telah Dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu Alih Sallam Dan Para Sahabatnya Sebuah Contoh Potret Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Saat Ini Betapa Sangat Dibutuhkan Oleh Manusia Modern Nabi Sallallahu Alih Sallam Telah Memerintahkan Untuk Menilaikan Untuk Menanamkan Nilai-nilai Cinta Dan Kasih Sayang Untuk Bermuamalah Yang Baik Dalam Setiap Aspek Kehidupan Ayat Syu'al Quran Di dalam Surat Al-Mumtahanah Ayat 8 Allah S.W.T. Telah Menegaskan Akan Manhaj Ini La Yanhakum Allahu Anilladzina Lam Yukatilukum Fiddin Walam Yukrijukum Min Diyarikum Antabarruhum Watuqsitu Ilayhim Innallaha Yuhibbul Muqsitin Allah Tidak Melarang Kepada Kalian Untuk Berbuat Baik Dan Berlaku Adil Terhadap Orang-orang Yang Tidak Memerangi Kalian Di dalam Agama Kalian Dan Tidak Mengusir Kalian Dari Kampung Halaman Kalian Berlaku Baik Dan Adilah Kepada Mereka Karena Sesungguhnya Allah S.W.T. Mencintai Orang-orang Yang Berbuat Adil Ikhwat Iman Yang Dimuliakan Para Ulama Islam Ketika Mereka Menjelaskan Surat Al-Mumtahan Ayat 8 Ini Mereka Mengatakan Berbuat Baik Kepada Non-Muslim Yang Tidak Memerangi Kita Dalam Agama Kita Dan Tidak Mengusir Kita Dari Kampung Halaman Mereka Dengan Cara Al-Rifqu Bidza'if Bersikap Kasih Sayang Kepada Orang Yang Lemah Di Antara Mereka Memenuhi Kebutuhan Orang-orang Yang Fakir Dari Mereka Memberikan Makan Kepada Orang Yang Lapar Di Antara Mereka Dan Memberikan Pakaian Kepada Orang-orang Yang Telanjang Di Antara Mereka Bertutur Kata Yang Baik Terhadap Mereka Kemudian Berikutnya Dan Mendoakan Mereka Untuk Agar Mereka Mendapatkan Hidayah Agar Mereka Kemudian Masuk Kedalam Golongan Orang-orang Yang Berbahagia Dengan Nilai-nilai Islam Ikhlat Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tentu Sikap Ahlak Ahlakul Karimah Dan Muamalah Yang Baik Terhadap Non-Muslim Ini Lebih Lebih Tegas Lagi Kalau Seandainya Non-Muslim Ini Adalah Dari Kalangan Karib Kerabat Kita Ya Oleh Sebab Itu Asma' Binti Abi Bakar Radiyallahu Ta'ala Anha Radiyallahu Ta'ala Anhumah Beliau Mengatakan Kepada Nabi Sallallahu Qadimat Alayya Ummi Wahya Mushrikah Wahai Rasulullah Telah Datang Kepadaku Ibuku Sedangkan Dia Masih Dalam Keadaan Mushrik Ini Pada Masa Rasulullah Masih Di Mekah Ya Idh Ahadu Fa Utiyati Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Saat Itu Kemudian Asma' Datang Kepada Nabi Sallallahu Beliau Mengatakan Ya Rasulullah Ibu Saya Datang Berkunjung Sedangkan Dia Masih Dalam Keadaan Mushrik Apa Apakah Boleh Aku Menyambung Tali Silaturahim Dengannya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Beliau Bersabda Naam Sili Ummak Ya Bangunlah Hubungan Baik Dengan Ibumu Ikhotal Iman Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kira-kira Sekarang Saya berikan Contoh Lalu Kemudian Pertanyaan Bagi Antum Sekalian Andai Kan Ada Satu Rombongan Satu Utusan Dari Daerah Non-Muslim Berkunjung Ke Islamic Center Muad bin Jabal Ingin Tahu Tentang Islam Tiba-tiba Kemudian Setelah Itu Ternyata Kunjungan Mereka Bertepatan Dengan Waktu Ibadah Mereka Mungkin Ada Kepala-kepala Suku Dari Papua Misalkan Agamanya Nasrani Atau Entah Apalah Agamanya Gitu Tiba-tiba Begitu Pas Berkunjung Ke ICM Mereka Minta Izin Ini Datang Tepat Waktu Ibadah Kami Kami Mohon Izin Untuk Beribadah Di Masjid Anda Antum Izinkan Tidak Paham Masalahnya Jadi Mereka Minta Izin Kalau Nasrani Mau Melakukan Kebaktian Di Masjid Antum Izinkan Apa Tidak Serpak Atau Ada Dua Pendapat Disini Ijma Atau Fihi Kaulan Antum Izinkan Atau Tidak Tidak Coba Kita Lihat Kita Masih Perlu Belajar Tentang Fikih Bagaimana Bermuamalah Dengan Non Muslim Kita Bersepakat Bahwa Kita Tidak Akan Izinkan Pasti Kita Akan Ini Kalau Mau Pergi Sana Ada Gereja Di Sana Jangan Disini Ini Tempat Kami Ini Tempat Rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Bagaimana Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Utusan Dari Nasrani Najran Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Dari Kalangan Nasrani Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Madinah Mereka Masuk Ke Masjid Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Dan Itu Bertepatan Dengan Waktu Ibadah Mereka Saat Itu Mereka Lantas Kemudian Melakukan Praktik Ibadah Di Dalam Masjid Nabawi Kalau Bahasa Mereka Saat Ini Kebaktian Walaupun Tata caranya Saya yakin Berbeda Karena Orang Nasrani Saat Ini Apabila Kita Tanya Apa Dalilnya Antum Bernyanyi Seperti Itu Apa Dalilnya Antum Pakai Gitar Pake Piano Dan Lain Sebagainya Dijamin Tidak Akan Bisa Mengeluarkan Dalil Ya Yang Jelas Mereka Saat Itu Melakukan Praktik Ibadah Agama Mereka Di Masjid Nabawi Kira 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 Kira-kira Nabi Mengizinkannya Atau Tidak Para Sahabat Saat Itu Kemudian Langsung Berdiri Mau Melarang Orang-orang Nasrani Tersebut Melakukan Praktik Ibadah Mereka Di Masjid Siapa Di Masjid Nabawi Bukan Di Masjid Muad Bin Jabal Yang Tentunya Lebih Mulia Daripada Masjid Ini Solat Disana Lebih Baik Daripada Solat Seribu Kali Di Masjid Ini Tapi Kemudian Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Beliau Bersabda Da'uhum Biarkan Mereka Da'uhum Tinggalkan Mereka Lalu Kemudian Mereka Solat Saat Itu Menghadap Kesebelah Timur Ke Arah Qiblat Mereka Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Ini Salah Satu Contoh Bagaimana Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Bermu'amal Memberikan Huriah Kebebasan Terhadap Non-Muslim Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Umul Muminin Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Beliau Mengatakan Tufiyah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Wadir'uhu Marhunatun Indah Yahudi Bithalathina So'an Min Syair Ketika Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Wafat Tameng Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Yang Biasa Beliau Gunakan Untuk Berperang Itu Dalam Keadaan Tergadehkan Pada Seorang Yahudi Karena Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Telah Meminjam 30 So' Gandum Darinya Ini Semua Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Untuk Memberikan Pesan Kepada Kita Sekalian Bahwa Bermu'amalah Yang Baik Dengan Mereka Adalah Bagian Daripada Dinul Islam Bukankah Kita Saat Ini Berpikir Mengapa Nabi Sallallahu 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 Memiliki Seorang Menantu Yang Kaya Raya Yaitu Usman Apakah Usman Ibn Affan Saat itu Tidak Tidak Mau Memberikan Pinjaman Kepada Nabi Sallallahu Sallallahu Apakah Abdul Rahman Bin Auf Yang Memiliki Tonan Mas Saat Itu Beliau Tidak Memberikan Pinjam Kepada Nabi Lantas Kemudian Nabi Sallallahu Sallallahu Meminjam Hanya Tiga puluh Sok Ya Tiga puluh Sok Gandum Kepada Seorang Yahudi Rasul Sallallahu 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 Mengapa Meminjam Pada Yahud Adalah Untuk Menjelaskan Kepada Kita Sekalian Bahwa Bermuamalah Dengan Mereka Selama Muamalah Itu Muamalah Yang Dihalalkan Maka Itu Adalah Sesuatu Yang Diperbolehkan Ikhwat Al-Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya Bahkan Nabi Sallallahu 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 Sallam Telah Memberikan Perlindungan Kepada Mereka Memberikan Hak-hak Mereka Dan Karena Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Bersabda Kullukum Ra'in Wa Kullukum Mas'ulun An Ra'in Yateh Masing-masing Dari kalian Adalah Pemimpin Dan Masing-masing Pemimpin Itu Bertanggung Jawab Atas Yang Dipimpin Ya Ikhwat Al-Iman Yang Dimuliakan Rasul Sallallahu Oleh Sebab itu Umar Ibn Al-Khattab Al-Khalifah Yang Kedua Setelah Wafatnya Nabi Sallallahu Sallam Tadkala Beliau Pergi Ke Negeri Syam Kemudian Melewati Sebuah Kawasan Kumuh Yang Dihuni Oleh Kaum Fukara Dari Orang-orang Nasrani Maka Saat itu Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Memerintahkan Kepada Kaum Muslimin Untuk Memberikan Sedekah Kepada Mereka Dan Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Mereka Dengan Itulah Islam Berkembang Dan Tersebar Pesat Pada Zaman Rasulullah Sallallahu Dan Para Sahabatnya Tapi Bagaimana Mungkin Islam Akan Tersebar Bagaimana Manhaj yang Sahih ini Akan Diterima Oleh Masyarakat Kalau Ternyata Semakin Kita Mengaji Semakin Buruk Akhlak Kita Kalau Semakin Kita Mengaji Semakin Sulit Untuk Menebarkan Senyum Di hadapan Saudara Kita Semakin Kita Mengaji Semakin Kita Kaku Semakin Kita Menutup Diri Semakin Kita Esklusif Semakin Tidak Bermasyarakat Bagaimana Islam Akan Diterima Diterima Oleh Masyarakat Kita Dapat Bayangkan Kalau Seandainya Ini Petunjuk Nabi Sallallahu Sallam Terhadap Non Muslim Lalu Bagaimana Petunjuk Nabi Sallallahu Sallam Terhadap Kaum Muslimin Ruhama Bainahum Walaupun Tentu Apa Yang Kita Jelaskan Tadi Adalah Perlakuan Nabi Sallallahu Sallam Terhadap Non Muslim Terhadap Kaum Non Muslim Yang Bukan Harbi Adapun Tentu Mereka Yang Memerangi Allah Dan Rasulnya Memerangi Orang Yang Beriman Maka Kemudian Yang Diterapkan Nabi Sallallahu Sallam Adalah Jihad Asyidda'u Alal Kufar Maka Setiap Ayat Al-Quran Atau Hadis Nabi Sallallahu Sallam Yang Memerintahkan Kita Sekalian Untuk Memerangi Orang-orang Kafir Itu Adalah Berlaku Hanya Bagi Mereka Yang Memerangi Allah Subhanahu Wa'ala Dan Rasulnya Adapun Mereka Yang Berbuat Baik Kepada Kita Yang Tidak Memerangi Kita Karena Agama Kita Yang Tidak Mengusir Kita Dari Kampung Halaman Kita Maka Sebagaimana Yang Allah Subhanahu Sebutkan Di Dalam Surat Allah Tidak Melarang Bagi Kita Untuk Berbuat Baik Dan Berlaku Adil Kepada Mereka Ikhwat Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa'ala Bahkan Nabi Sallallahu Alih Wasallam Juga Memberikan Kebebasan Kepada Non Muslim Untuk Melakukan Praktik Praktik Jual Beli Bisnis Mencari Nafkah Di Negeri Kaum Muslimin Selagi Apa yang Mereka Terapkan Tersebut Tidak Bertentangan Dengan Nilai Nilai Syariat Mereka Tidak Diperbolehkan Untuk Mempraktikan Riba Mereka Tidak Diperbolehkan Untuk Memperjual Belikan Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Diperbolehkan Menjual Komer Babi Dan Semisalnya Yang Dapat Memberikan Kemadaratan Kepada Islam Dan Qawm Muslimin Maka Selama Hal Itu Tidak Mereka Praktikan Maka Diperbolehkan Di dalam Syariat Agama Kita Yang Mulia Ikhwat Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Demikianlah Secara Singkat Tentang Bagaimana Petunjuk Nabi Sallallahu Alih Wasallam Bagi Kita Sekalian Bagaimana Kita Bermuamalah Dengan Non Muslim Sebuah Fikih Kebinikaan Yang Patut Untuk Kita Ketahui Bersama Sehingga Kita Dapat Menampilkan Islam Yang Rahmatan Lil'alamin Bagi Seluruh Umat Manusia Demikian Mohon maaf Yang kurang Berkenan Wallahu Ta'ala Alam Sallallahu Wasallam Ala Nabi Muhammad Amen